Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya, Sumarli Sehari akan membahas tentang Islam dan kesehatan Dalam sejarahnya, bahwa madu, utamanya yang berasal dari lebah ini jadikan sebagai obat kijat Jadi kalau orang capek-capek, biar di buruk, dia akan menyaksikan itu Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis ini Yang pertama adalah meminum madu Yang kedua, melakukan bekam Jadikan sebagai lulur atau masker wajah Untuk mempercantik wajah orang-orang terbahulu, para gadis-gadis Demikian pula para putri-putri raja Bahkan para ratu-ratu Memunfaatkan menyaksa itu untuk mencantikan Bagaimana cara mengetahui keasnya madu Perasan pertamanya, seperti ini bentuknya Ini ekstra virgi Madu dari yama ini berasal dari madu Fiksinya dalam bentuk cair Yang akan memperbaiki sistem pencernaan kita Salam sehat dan berkah Saya sudah subscribe, Sumartya Sahari Dan saya sudah lihat beberapa videonya Semua harus ikuti ustad ini, insya Allah